hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat ini bangun tidur langsung Hai ngereview ya ini sambil ngecek-ngecek teman-teman ngecek unit VMC OD27 chamber ruger popornya beda dari yang lain ini popornya popor samyang ya teman-teman pasti tahu popor samyang itu modelnya bagaimana nih modelnya yang enggak ada gagangnya di kebawah itu ya seperti ini tuh sangar lor ini rencana untuk bermain big game ya ini sudah sudah anu apa itu pakai power besar tambah lagi nih ada setelan power juga ini nambah munitnya lebih cakep ini mau ngecek Hai terus speknya ini OD27 panjang laras 6 bukan 60 ya tapi 50 cm temen-temen pendek oh laras 50 cm tentunya kalau panjang 50 cm eh ikut pendek juga tabungnya temen-temen ini juga di baris ya namanya baris tabung eh sejajar tabung sejajar dengan laras jadi ya sedikit membantu untuk ruang yang tabungnya lebih besar dan ini non-mano-mano jadi lebih lebar lagi ruangannya ruangan anginnya ya terus ini tering-tering nah kelengkapannya disini juga masih ada seperti biasa spare part temen-temen kita cek lengkap juga berpati perdam juga nya perdam produk dari Virgo Master Gun atau VMG Oke ini sudah ada yang punya temen-temen ini sudah luas ini kita mau ngecek-ngecek ini seperti ini biasanya unit sudah lunas jadi tinggal kirim ya nih terus tali sandang berada di popor teman-teman nih ya semuanya ada di popor depan belakang ini untuk main visir bisa main teleskop juga bisa karena ini ada rel untuk menteng teleskop ya nih terus kalau untuk teleskop ini tidak ada gundukan yang masih bulat gitu ini sudah peres jadi untuk pemasangan teleskop lebih mudah teman-teman biasanya kan ini yang diabeikan nih ini harus peres gini soalnya kalau enggak peres gini dipasang teleskop ini masih nyangkutnya apalagi montengnya itu yang tengurahan pasti kurang-kurang bagus ini kayak gini teman-teman dan ini selalu selatu tidur mendampingi ketika review atau ngecek bedil kalau kita cek dari bateriannya ya dulu ini bateriannya bagus presisiannya tadi sudah Oh ini bagus juga ya mantep lor ini agak berdikit ya karena full baterai soalnya kalau ingin ringan ya sudah main cincin tidak main cincin keringan ini lebih berat ya terus jeruan daleman itu tebal-tabal ini besar-besar valve-nya besar rumahnya PCP juga besar sini sini Kak agak kesaran dikit tuh VMG ya nggak kalah dengan yang lain teman-teman yang lain harganya sudah wah melambung tinggi kalau VMG masih terjangkau ya menurut saya masih ya tidak terlalu menguras kantong ya penelor ini bahas nih kayak gini ya soalnya untuk laras ya oke larasnya sudah pakai UD9 yang di shock UD11 jadi lebih mudah teman-teman ketika saman pengen ganti laras yang kaliber besar saman punya gitu UD11 was langsung plung enak ya kalau UD9 di shock UD11 gitu di shock pipa UD11 itu sangat kuat teman-teman tidak mudah pecah rata-rata itu yang pecah itu karena anu nggak di shock ya kalau di shock shock seperti ini weh awet bahkan kaliber gede pernah punya teman itu yang kaliber 6 di shock seperti ini karena ngambil VMG terus dia cari terus di shock awet sekali ya nggak pecah biasanya yang langsung-langsung itu pecah untuk VMG masih menggunakan popor bahan jati ya teman-teman ini warnanya coklat gelap coklat pekat teman-teman ada lagi kalau pingin warna model sono itu ada teman-teman itu warna sawo sawo ya kayu sawo agak coklat gitu coklat-coklat kehitaman itu menyerupai kayu sono jadi lebih hanu modelnya kalau eh seperti ini warnanya hampir sama seperti ini dengan kalau lihat ke kamera agak hanu kan agak silau-silau dikit seperti ini dekat yang ini kan coklat nah nanti warnanya kalau warna yang warna sono ada meskipun sama pesan yang kayu jati terus di kasih warna sono bisa teman-teman permainan warna tapi kita harus jujur kalau kayu jati ya kayu jati sono ya sono gitu biar nggak kecewa yang beli bahannya kayu jati atau kayu mahoni bilangnya kayu sono waduh padahal kayu sono iya mahal kan kasihan yang beli kecewa nanti kalau yang ini jati ya bilang aja jati oke nah untuk presur teman-teman sekali lagi kalau PCP model itu tahan ya termasuk tahan tapi jangan ugal-ugalan tau kalau sudah tahan sama presur tinggi tapi sampai nugal-ugalan nguisi sampai di 5000 lah nanti resikonya kan yang nagung sama sendiri unit juga nggak awet ya semakin tinggi presur itu kan semakin keras semakin keras apa valof menutup jadi harus butuh tekanan hammer yang kuat juga sedangkan ini tak tunjukkan teflonnya itu seperti ini teman-teman tak tunjukkan ini ini teflonnya teman-teman ini kan teflon terus ini besi terus ini dipukul-pukul sedangkan ini ditahan seperti ada landasannya ini terus semen palu dengan palu yang kuat lama-kelama ini kan jebol nah itu prinsipnya hampir sama seperti itu teman-teman jadi ya sewajarnya ajalah biar bisa membuka itu bagaimana jadi presur itu nggak harus terlalu tinggi ya spare part spare part yang karet-karet ini juga biar lebih awet gitu nah gitu teman-teman sedikit aja ya teman-teman untuk pengetahuan tentang senapan angin dan juga ini ngeceknya sudah oke barang sudah sip teman-teman jadi tinggal kirim aja ini udah dites sama pabrik juga saya juga untuk alur larasin alur 9 sudah oke mimis pakai D12 super sama klasik ini cocok ya kok tetap itu ya memang saya merekomendasikan seperti itu teman-teman memang mimisnya yang disini menurut saya yang rapi cuma itu yang mimis kotakan si mimis kiluan ya oke terima kasih lanjut kita packing hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngawir ya